Bermedia sosial, jika tidak mau berurusan dengan hukum Ini dosen gue Yo guys, kembali lagi di channel FKR Projek Oke teman-teman, jadi kali ini gue pengen nge-reaction yang lagi viral Yaitu Bima dilaporin Dan BTW, dia ngelaporin tentang masyarakat Lampung Gue agak kaget sebenernya Karena gue asalnya dari Lampung anjir Dan gue bener-bener tau dong kondisi jalan di Lampung Oke, untuk di Lampung, bandar Lampung khususnya Oke, jalan masih oke lah Masih dibilang bagus, emang ada yang berlubang Namanya kan gak merata ya Tetapi kalau kalian udah ke pinggiran Lampung ya Dalam lingkup Lampung, udah Jangan harapin jalan yang bagus ya Jalan Sumatra aja bahkan ada yang bolong Banyak yang bolong Jalan lintas Sumatra ya, di Lampung Itu gue akui Apalagi kalian ke kosok-klosok Itu bolong semua Oke, nanti buktinya gue tampilin juga Emang Lampung itu jalannya banyak yang bolong Dan nyaknya gue laporin tau siapa Hajir Dosen gue dong Ginda Pak, sorry banget nih Gue nge-reaction Ini nge-reaction ya Jangan sampe Tidak lapor juga sih Dan gue gak nyangka banget sih Gue bakal nge-reaction dosen gue kayak gini Karena konten gue ngebahas hal yang lagi viral Jadi, semua bakal gue bahas di channel ini Oke, gak usah lama-lama lah Ceritanya dikit aja Itu dosen gue Oke, yaudah ya Oke guys, thanks Langsung aja kita mulai videonya ya Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan kalian support channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja kita mulai videonya Let's go Oke, konten yang pertama Kita bakal ngebahas tentang si Bima Oke, kita bahas Bima dulu ya Oke, di video kali ini Nah, si Bima Sedikit sepil gue ceritain dikit Bima ini Dia emang asli dari kota Bandar Lampung Kota dia Dan dia tinggal di Australia Oke, kita coba liat Dia bilang apa ya Gue mau presentasi tentang Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju Buat yang baru ngeliat video ini di FWP kalian Kenalin nama gue, Bima Gue berasal dari provinsi yang Atuh ini Dajal Dan gue sekarang lagi menjalani proses Tadi gue di Australia Oke, udah gue udah gedek banget ya Next slide please Alasan pertama adalah Infrastruktur yang terbatas Ini banyak banget di Lampung Tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak Contohnya kota baru, Kak Kota baru Kota baru adalah konten pertama Yang gue bahas Gue buat ding di channel ini adalah Emang kota baru itu gak terurus guys Ini gue sepilih sedikit ya Kota baru ya Kota Baru Lampung Itu udah kayak Tempat jin buang anak Ini kotanya kayak gini guys Gue sepilih sedikit kota baru Nah ini Ini gak terurus Ada bangunan besar Gak terurus Ini banyak banget Kayak gini kota-kota baru nih Banyak bangunan bagus Tetapi gak diurus Bahkan infrastrukturnya kacau sih Dipenuh-penuhin rumput-rumput kayak gini Nah ini ya Ini proyek kota baru Terbengkala ya Bahkan ini udah jadi konten pertama gue Ini bahkan jadi horror Sumpah gue masuk kesini horror banget Itu pas maghrib-maghrib ya Kacau sih Jadi kayak serem sih horror banget disini Kalau kalian gak misalnya Kalian bisa Konten gue pertama Kalian scroll paling bawah Review Ya rumah kosong ya Ya itulah Oke Selanjut lagi ya Kita bahas Risi Bima ya Itu dari jaman gue SD Sampai sekarang Gue gak pernah denger kabarnya lagi Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu Ratusan miliar ya BST Dan gue gak tau tuh sekarang Udah jadi tempat jin buang anak kali Bener Bener Jadi tempat handuk Dan itu jalan-jalan di Lampung ya Gue sering bahas jalan Karena jalan itu kayak infrastruktur Yang paling umum Dan untuk mobilisasi Ekonomi di Lampung Tapi Jalan-jalan di Lampung itu kayak Satu kilometer bagus Satu kilometer musak Terus jalan ditempel-tempel doang Ini AP sih Ini pemerintah main ular tangga Atau AP Bener-bener Next slide Sistem pendidikan yang lemah nih Alasan kedua Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya Lampung itu banyak banget orang pinter Menteri-menteri aja banyak dari Lampung Erick Thohir Sri Mulyani Tuh kan Ada menteri pertanian juga dari Lampung Gak salah gue lupa namanya Gue kenal lah Gue pinter lah Gue sampai Australia gimana Cuma Proses penyaringan peserta didik Yang ada di Lampung itu sendiri Itu banyak banget kecurangan ya Bahkan yang berkontribusi itu Orang-orang yang bekerja di Sektor pendidikan Kayak dosen nitipin anaknya Rektor nitipin ponakannya Ini AP sih AP Ini namanya Kekuatan orang dalam Loh Mipa Kunci jawaban tersebar Kalo udah mau Eh itu kan Bener 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 Si AP Kalo bukan yang dari Itu pemerintah Eh AP Nyokap gue Gue Orang gila Gak ada urusan Next slide please Oh agak serem Mestinya dikatain juga Yang ketiga adalah Tata kelola yang lemah Korusi dimane-mane Bener Birokrasi gak efisien Gak tau itu Hukumnya gak ditegakkan Lemah banget Terus juga Suap Aduh gak sebab Suap ya mah Dimana-mana Oh hukum yang lemah Kenapa Bima bilang hukum yang lemah Di Lampung banyak banget Kasus Pembegalan yang terjadi ya Banyak banget Komplotan begal Pencurian Malingin Gue akui Si Lampung emang Serem Tentu gue lagi gak di Lampung Gue lagi di Medan Kayak makanan sehari-hari Kayak suap-suap duit Nah kena lo Yang terakhir Alasan terakhir ini adalah Ketergantungan pada Sektor pertanian Bener Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu Provinsi yang Memproduksi banyak banget Hasil pertanian Kayak jagung Beras Ketan Dan lain-lain Dan kontribusinya Di Lampung sendiri itu Sampai 40% lebih Kalian bisa cek di Websitenya BI Dan disitu adalah Statistiknya dan lain-lain Dan Sektor ini tuh Vulnerable Kayak Fluktuatis gitu Gak bisa stabil Dan yang set harga kan Yang di pusat juga gitu Gue dulu Anjol Kadang-kadang naik gitu Ini mohon maaf Kadang-kadang bisa kayak Kayak raya gitu Orang Lampung bisa Nyekolahin anaknya Ke luar negeri Ya karena emang Sektor pertanian ini Sebenernya kayak Main pinomo ya Gue rasa-rasa Kena lo Udah gitu dulu deh ya Sekian Makasih banget yang udah Hadir di presentasi Gue kali ini Jangan lupa follow Social media channel gue Follow TikTok gue At AubiMex Oke Apa yang di ocop ini ya Menurut gue sih Gak salah Semua bener Gue tinggalnya asli Lampung Dan Ya Gue tinggal di bandar Lampung Kota Bahkan gue sering ke tempat-tempat Kayak Lampung Tengah Lampung Barat Lampung Selatan Gue sering ke sana Nah kalau udah bahas Lampung Selengah Lampung Barat Lampung Selatan Itu jalannya Jangan ditanya deh Hancur Metro Anda dari bandar Lampung Mau ke metro Hancur jalannya Ya gak paham sih gue Gue juga gak paham Dan So Menurut gue penyampaiannya Gak ada yang salah sih Dia itu nyampein Dengan Zaman sekarang Jadi kita kayak Ya pergaulan sekarang lah Kayak penyampaiannya Jadi kayak asik Didengerin ya Ini gue takut lah Senjur Tapi gue gak dukung Mima sih Oke Bener semua Emang-emang Gue akui bener semua Gue asli Lampung ya Oke Gue mau sepil dulu jalan ya Gue mau sepil jalan di Lampung Nih Nih Kalian liat Jalan di Lampung Bahkan Jalan di Lampung Kayak gini Ada Indomaret loh Ada Indomaret Guys Jalan Lampung tuh asli Kayak gini Ini yang gue Sumpah gue bom motor ya Adulah Di Lampung Gak punya motor Bagus-bagus Kecuali di Bandar Lampung ya Kotanya gitu Ini Ini gue tau sih Ini Inilah jalannya Emang kayak gini lah Ini jalan yang Gak bisa dipungkirin Banyak banget Jalan-jalan ya Di Twitter pun Bahkan ada di Twitter Guys Jalan-jalan yang Di Lampung itu jelek Bentar ya Gue coba cari Nah ini Kalian bisa liat Ini satu Jalan Lampung Dua Ini jalannya Ini Ini jalan mungkin Emang Ini sih Kayaknya jalan buat ini Buat ngambil-ngambil Apa ya Pertanian gitu Oke Jangan lah Kayak gini Oke lah Jalannya Ini gue udah pernah Pernah ngalamin gitu Wah ikanan Ini jalan Lampung Tengah Lampung Tengah Udah tidak dipungkirin lagi Terus Ini jalan daerah Perumahan Oh iya Kota Bandar Lampung Ini ada nih Yang gue bilang kan Di daerah-daerah kecil Itu ada nih Kayak gini Di Lampung itu bagus Jalannya Kalau di perkotaan Kalau udah geser Sedikit Ataupun daerah-daerah kecil Ya Banyak itu jalan-jalan kayak gini Nyebelin tau gak sih Ini daerah mana nih Ini jalan parah nih Wah gila Ini jalan udah Parah banget sih ini Rawaji itu ya Wah rawaji itu Jangan ditanya Ih Ih gue jadi karen Lampung anjir Nah ini Lampung nih Oh banyak banget kan Yang sepil kan Ah gue udah nyobain Jalan-jalan kayak gini Dah Nih ini banyak banget nih Tuh Kalian Lampung Tengah Ini dari mana nih Kolam renang gratis Kok kolam renang gratis Kok aneh gitu Oh Renang Ini kayaknya gue tau Tanjung Bintang Bukan sini Oke Ya banyak banget kan tuh Ini kalo gak salah Gue tau Ini Tulang Bawang Tulang Bawang Jalannya kayak gini guys Percaya gak percaya Kalian pergi aja Ke Tulang Bawang Sumpah Jalannya kayak gini Ajir Ajir Ya inilah Gila kan Banyak kan Banyak kan Mantuk lo Bim Tapi sayangnya dilaporin Sama Pak Ginda Ginda gue kenal nih Nih liat nih ya Oke video pertama Dia gak buat video FT kayak gini Video TikToknya ya Harus lebih bijak bermedia sosial Jika tidak mau berurusan dengan hukum Ini dosen gue Wadah Gila tau dulu dipanggil polisi Basing-basing aja ngomongin lampu Merita jam Gue takut aja Oke gue sedikit komen Oke gue gak lebih Menyalahkan sih Yang gue kenal nih Jadi dia sempet ngajar di daerah Dia adalah dosen Uni lah Universitas Lampung Terus dosen juga di Politeka Selanjung Arang Politeknik Kesehatan Tanjung Arang ya Di daerah Bandar Lampung Ya tinggal di Bandar Lampung Setau gue dia wartawan Dan dia emang ngerti tentang hukum Dan banyak juga Kasus yang dia tangkepin Kalo kalian ketik namanya Itu muncul semua Kasus-kasus yang pernah dia tangkepin ya Tangkepin apa tangkepin gitu Gak tau lah Ya itulah ya Kasus-kasus kayak gitu Itu dia ngerti hukum Jadi gue gak bisa ngomong banyak nih Gue terkunci deh Salah ngomong Kena gak guys Ya sebelumnya Mohon maaf lah ya Kalo ada diselakatan Nanti next Kita lihat nih Ginda Ansori Waika laporkan Akun TikTok Obimas Rebon Kepolda Lampung Akhir-akhir belakangan ini Di berbagai platform media sosial Viral sebuah video Berdurasi 3 menit 32 detik Dari akun TikTok Atas nama Obimas Rebon Yang mengaku Bima Dari Provinsi Lampung Yang saat ini Sedang kuliah di Australia Dalam videonya Bima diduga Merendahkan suku Lampung Dan menyebarkan Berita bohong Atau hoax Dengan informasi Yang menyesapkan Hal itu ia sampaikan Dalam videonya Yang berjudul Kenapa Lampung gak maju-maju Menanggapi itu Melalui laporan tertulis Bernomor Surat 364B KHGW Secara logika ya Kenapa Lampung gak maju-maju Gini Di Bandar Lampung Itu gak jauh Dengan Palembang Palembang yang maju Lampung gak pernah Namanya disebut Ya Padahal Jujur Mall disana banyak gitu Mall Bumi Kedaton Banyak lah mall ya Ada Transmart Tapi ya gitu Cuma Gak maju-maju gitu Jujur sih Hal yang gue rasain itu gitu Yaitu 4-2023 Dengan Lampiran Satu Berkas Ansori SHMH Atau yang kerap Disapa Ginda Ansori Waika Yang juga merupakan Putra daerah asli Yang lahir Dari pasangan suami-istri Ayah yang berasal Dari Kampung Negeri Besar Kabupaten Weikanan Dan ibu yang berasal Dari Kampung Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Selaku advokat Dan penasehat hukum Pada kantor hukum Ginda Ansori Waika Tamaroni Usman Rekan Yang berkedudukan di Jalan Tupai Nomor 101 Kelurahan Sukamananti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Jalan Tupai Oke jalan Tupai Jalannya bagus-bagus ya Gue tau kok jalan Tupai Karena video itu dinilai Meresahkan dan informasi Menyesatkan Akhirnya Ginda Ansori Bersama tim melaporkan Akun TikTok Albimas Rebon tersebut Ke Polda Lampung Senin 10 April 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini tanggal 10 April 2023 Saya Putra Daerah Lampung Ansori S.A.M.H Tadi kantor hukum Ginda Ansori Waika Tamaroni Usman Hari ini kami melaporkan Akun TikTok Atas nama Aubimak Rebon Yang diduga Belah memberikan Informasi yang menyesatkan di publik Dan kemudian Merendahkan martabat Dan menghima Masyarakat Lampung Sebagai Apa namanya Dengan sebutan dajjal Kita sudah laporkan Dan mudah-mudahan Polda Lampung Dalam waktu dekat ini Bisa melakukan penyelidikan Terhadap persoalan ini Karena memang Yang persangkutan ini Sepertinya Banyak membuat konten-konten Yang kemudian menyerang Kehormatan Baik maupun Seseorang Maupun Merintah Oleh karenanya Hal ini yang kita kemudian Laporkan ke Kota Lampung Menurut gue gak ada Tapi emang sih Kalau Bima Emang kontennya menyerang terus PDI pun Diserang sama dia Gue pernah bahas dia Dia nyerang PDI ya Banteng merah diserang Dan disini Dia mulai nyerang lagi Tapi ini bagus Menyerangannya Masalah ini fakta Menurut gue Gak ada penghinaan Itu juga dia bilang Dajjal Disamar-samarin Emang bener gitu Dajjal yang dimasukin itu Emang dalam lingkup Pemerintahan gitu Karena gak ada Perkembangan gitu Yang dikembangin hanya Bandar Lampung aja Tapi Bandar Lampung Katanya pun gak naik-naik Lampung tuh banyak Ekspor pertanian Bener-bener Bener-bener banyak Oke Sabar Nah ini dia Dia dulunya adalah Ya Nih Dia suka Ikut dalam Aksi-aksi para mahasiswa ya Ini dia dulu nih Dia sampai posting lagi Ini gue udah dikasih tau sih Karena pertama ngajar Dia cerita Kayak gini Ceritain dia adalah Mahasiswa aktif ya Di bidang kayak Ya ini Nantang-nantang Pemerintah juga Dia dulu sempet kayak Jadi kayak Si Mimal ya Cuma dia turun ke jalan kan Oke Gue berasal dari Provinsi yang Atu ini Datjal Narasi Gue berasal dari Narasi lagi Oke Gue gak mau ngebahas Lebih dalam Oke Tetapi guys Disini Kita balik lagi Masuk ke Bima 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 Si Bima Lihat Dia bales konten Dengan ini Kan dia dilaporin Tapi dia ada Protect Visa Buat temen-temen yang gak tau Protect Visa Saya tau apa Gue jelasin Aku tau cuma Nih Ini ada salah satu Content Creator Yang menjelaskan Protect Visa Sorry to say Tapi Kalau Bapak mau tau Kelakuan Bapak itu Ditertawakan Oke Kenapa ditertawakan Ya jelasin Mbak Diketawain ya Sama Bima ya Karena sejauh dari yang aku tau Dia punya Visa Aussie Yang menyatakan bahwa Ya itu adalah Valid Untuk Masa tinggal Selama dia di Aussie Dan Dia punya Hak untuk Dilindungi juga Oleh Pemerintah Australia Jadi sejauh yang aku tau Dengan kelakuan Bapak yang seperti itu Dia malah dimudahkan Untuk Mendapatkan Visa permanen Untuk menjadi Warga negara Aussie Yang dimana Setelah itu Status dia Jadi bukan warga negara Indonesia Tapi warga negara asing Nah apakah Undang-undang yang Bapak tuliskan itu Berlaku untuk warga negara asing Atau hanya berlaku untuk warga negara Indonesia Kalau hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja Kongrets Bapak kalah Jadi setelah ini Apakah undang-undangnya akan direvisi Direvisi ya maksudnya Yang tadinya cuma berlaku untuk WNI Jadi bisa tuh untuk WNA Kan biasanya gitu Kan biasanya gitu Tanpa kita tau Tau-tau udah direvisi Gak ada undang-undang BN Mungkin aku juga gak terlalu tau Tentang hal-hal kayak gini secara mendalam Aku tau cuma Mungkin buat teman-teman yang paham Bisa Bantu jelasin Atau Bantu untuk mencerahkan Karena aku juga gak terlalu paham Dan gak terlalu Oke jadi Itulah ya Kayak gitu lah Dia dilindungin Kalau dia emang ada bermasalah politik Di negara dia Dia bakal menjadi warga negara asing Itu jadi Negara Australia dong Tapi Tapi BTW Iya sejak pernah ada undang-undang WNA ya Ada sih Kayaknya ada sih Cuma gak sedetail yang WNI ya Warga negara Indonesia ya Tapi kayaknya yang dilokernya tadi Pus WNI nih Nah gue juga gak tau Yang tau komen ya guys ini Oke kita lanjut ke Bima Dia ngebales Apa? Si Bima Oh dibales sama Si Pak Ginda Sorry nih Jadi gini Dibales kan Videonya Agenda ke depan Kemenlu RI Kedubes RI Dan Kedubes Australia Bro Oh jadi Gila sih Sampai pengen Ya masa iya sih Indonesia Mau ngurusin kayak gini sih Gak penting banget Ini kritik loh Kritik yang emang harus diterima sih Emang cara penyampaiannya salah Ada sebutan dajjal gitu kan Cuma Kritik itu Kritik sekarang tuh harus Ngikutin pada zamannya gitu Gak kritik kayak gini Aku dari ini Mau mengkritik Ya mohon maaf Bila ada susah lakat Itu udah ngebosenin banget Kritik kayak gitu Bima kritik dengan zaman sekarang Kantor hukum ginda I'm sorry Kantor hukum ginda I'm sorry Tamro Sela Oke Oke Nah dibales kan Terus si Bima bales lagi Stish Ini Dibales lagi ya Stish yang ini Oke di video kali ini Gue bakal kebalasin Suatu yang lagi viral Di sosial media Kau Bima Karena gue sedang menjadi main karakter Yang mengobrak Ngabrik masalah Lampung Kenapa Sih Lampung gak maju-maju Tuh kan Terakhir gue bikin video Tentang Lampung Gue jelasin Kenapa Lampung itu gak maju-maju Dari segi ekonominya Infrastrukturnya Pemerintahannya Dan lain-lain Dan video gue Di speech Di komen Di like Di share oleh banyak banget Warga Lampung Dan TVT kalian Kebanyakan sekarang Adalah jalan berlubang Yang ada di Lampung Kenalau Bener Soalnya Gue berhasil Tapi Keberhasilan gue Untuk mendapatkan viewers Jutaan Share-nya ribuan Dan orang-orang sekarang Membicarakan tentang gue Tentang Lampung Apakah akan Direalisasikan Oleh pemerintah Daerah Lampung Semoga ya bro Orang gubernurnya aja Nengaktifin Kolom komentar Tidak mau mendengarkan kritik Bahkan Gue sekarang lagi Di persekusi Gue dilaporkan Ke Polda Lampung Karena katanya Gue udah Melakukan pencemaran Nama baik Oke Karena gue sendiri Padahal Gue itu Peduli Bener Gue berusaha untuk Mengungkapkan Kekesalan gue Ketika gue bilang Lampung dakjal Bener Itu bukan Mengeneralisasi Orang-orang di Lampung Orang-orang suku Lampung dakjal Bukan Bukan Orang-orang yang IQ-nya Di bawah rata-rata Yang bilang Kita ini gak sekolah Kamu sekolah di luar negeri Lu gak sekolah Bangga Makanya Gue mau bilang Keluarga Lampung Orang-orang di Lampung Sekolah yang tinggi Sekolah yang Sukses Sampai keluar negeri Biar bisa menerima Banyak perspektif Dari luar Balik ke Lampung Maju ke Lampung Jangan cuma mandi lumpur Demo-demo doang Di sosmed gak jelas Gue sih disini berusaha Untuk memajukan daerah gue ya Dalam lumpuh hati gue tuh Gue pengen daerah gue juga maju Tapi karena gue udah kesel Gue juga pengen Dan gue di titik termuak Gue berpikir bahwa Apply protection visa Menjadi warga negara Australia Dan menjadi aset baru di Australia Itu menjadi solusi terbaik Dalam hidup gue Jadi gue kayak Kecewa berat ya Kenapa gue nih yang Berusaha menjadi orang baik gitu kan Berusaha untuk Mengungkapkan kekesalahan gue Biar Lampung itu maju Terus sampe ada yang Makanya kasih solusi Solusi? Apa? Orang gue mengkritik Masa lu Gue kasih solusi Lu pemerintah kerjanya ngapain? Kalo gue kasih solusi Lu ngapain? Si Arinal Nuni ngapain? Bentar Hah? Bener, bener, bener Orang kita ngebayar mereka Payar pajak setai Eh Terus mereka ngapain gitu Caper di sosmed gitu Lagi bangun infrastruktur Mau lebaran Anjir, bener banget Nanti kalo mau mundik Lo cek ya Kalo main ke Lampung Lo cek nih Lo videoin Lo rekam tuh Jalannya bagus gak? Beneran dibangun gak sama mereka? Hah? Enggak Jujur gue udah di titik Memuak banget ya Dim, gue dukung lo Bim Gak boleh banget gitu Ini belum puasa Gak boleh loh Gitu Eh Terus gitu dulu Makasih banget yang udah support gue Dari mulai berita yang ecek-ecek Di daerah gue Di Provinsi Lampung Sampai berita nasional Sekarang ngangkat gue Dan followers gue udah 200 ribu Makasih banget yang udah nonton gue Jangan lupa follow social media gue yang lainnya Tapi, oh pantes Si Bima Pinter sih dia Pinter, pinter, pinter 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 banget Oke Menurut gue pinter banget sih dia Iya Dia salah satu orang yang berani Speak up Pinter banget Dia gak perlu mikirin solusi Yang harus mikirin solusi Ya pemerintahan Indonesia Gitu Pemerintahan dari Gemuda-Gemuda Lampung Gitu Ya Dia pangkatnya apa gitu Dia cuma mengkritik sebagai masyarakat Ya Menurut gue gak salah gitu Dan gue bingung kenapa Pak Ginda Ansari Ini ngelaporin gitu ya Ginda Ansari Waika Ya Gue juga bingung kenapa Dia ngelaporin apa Karena tersinggung kata Dajal Sedangkan udah jelas banget Kalau video pertama kita tonton Itu Dajal tuh ya Buat oknum-oknum Yang kagak mau ngebangun infrastruktur gitu Bukan kepada orang-orang Lampung Apalagi gue bener udah matiin komentar Gak paham lagi dah gue ya Gimana guys Siapa yang disini Emang kalau ada yang dukung Pak Ginda Waika Gue aja sebagai Gak bisa Bela dia sih Gue lebih Arah ke Bima sih Gue pengen Lampung tuh bagus gitu Ya Ya udahlah ini Ini berita viral Ini dia sampe Dan pantes sih Dia masuk ke Australia Lo pantes banget Karena otak lo pintar Dan aja Ren-ren Oke Mungkin videonya Coba selesain aja ya guys Ya Kasus permasalahannya Semua masalahnya Balas-membalas Gitu gitu kan Video TikTok Dan gue gak paham lagi Sama Dosen gitu ya Dosen gue gitu Ya 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 Yaudahlah ya Jangan Emang Wartawan gitu ya Yaudah guys Oke Gue videonya cepat-cepat sini aja So misalnya gue ada sesalah kata Buat Pak Ginda gitu Semoga kamu gak nonton ya Gue minta maaf Kalau emang sesalah kata Ya Karena video ini Gak pernah gue buat pake script Jadi apa yang gue denger Apa yang gue liat itu Gue langsung ngomongin Kalau emang sesalah kata ya Maaf Kalau emang gak ada kata-kata baik Yaudah konten gue Jadikan hiburan Semang tajeng Ya guys Oke Thanks guys udah nonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dari sini gue Fadli And see you Okay Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa like Comment and subscribe